Hai halo semuanya hari kita membahas topik yang menarik banget kalau misalkan lihat di judulnya ya gue melihat ke-13 yaitu fangirling untuk semua well hari ini tuh kata semua itu makanya bisa lebih banyak ya karena apakah semuanya melambangkan profesi orang atau mungkin melambangkan banyaknya kelompok orang ya nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan orang-orang narasumber yang menarik dan juga dengan background yang sangat kompeten tentunya Hai Kak Jasmine kabar kak Hai baik baik gimana kabar kak baik puji Tuhan Kak boleh nggak buat yang belum kenal sama Kak Jasmine nih ikan dong siapa sih seorang Jasmine Floreta Oke pernalakan ya semuanya aku Jasmine Floreta bisa dipanggil Jasmine atau Mine sekarang aku kegiatannya bekerja sebagai jurnalis dan juga preset di salah satu media perempuan berperspektif gender dan seorang BTS Army Wow Wow kalau kenal nggak Jasmine dan ini ini yang se yang satunya rambutnya udah very purple bener kan ya kelihatan dari rambutnya seorang Arabi Halo Kak boleh ke dalam dulu Kak Kak Atri siapa buat yang belum familiar Halo semuanya nama aku Astari bisa dipanggil Atri aku saat ini bekerja sebagai Ocon and Operations music programming di salah satu platform music streaming dan seorang BTS Army Oke ini semuanya udah jelas ya semuanya udah tim purple dan semuanya udah pasti BTS Army langsung aja deh kick it off why BTS kenapa sih diantara banyaknya boyband yang lain gitu mungkin aku mulai sama Kak Atri dulu deh why did you choose BTS kenapa BTS ya sebenernya kalau dari aku dari dulu emang suka ngulik musik banyak dan sebenernya aku juga sebelum kerjaan sekarang sempat ada beberapa kerjaannya musik kreatif juga masuk ke awal ke keko juga nggak sengaja biasa seperti biasa racunin temen kenapa akhir memutuskan untuk BTS aku saat itu juga sebelum ketemu BTS sebenernya aku sempat dengan grup-grup yang lain tapi waktu BTS itu karena secara musikalitas mereka aku cukup impressed banget mereka kan terusnya penceng banget di hip-hop dan sebenernya aku juga dari dulu emang suka banget R&B sama hip-hop gitu kan jadi diantara semua grup yang waktu itu aku lagi ulik kebeneran BTS tuh termasuknya cukup send out secara rap gitu musik rapnya gitu wah keren banget nih gitu kan terus ya udah aku coba dengerin albumnya ternyata eh kok oke nih gitu mereka banyak banget pake sound boomback yang bisa dibilang agak jarang juga gitu jadi produsen mereka juga emang hip-hop head yang oke banget jadi secara musikalitas itu udah cocok dan aku lanjut ke jemtungnya di variety show ngeliat personality mereka sehari-hari yang sangat membumi dan sangat apa ya dulu aku panggil mereka tuh kesayangannya tuh kayak aduh ini kelakuannya tuh anak-anak kampung banget gitu karena emang gak ada jaim-jaimnya dan kayak bocor aja gitu jadi lucu jadi menghibur lah gitu menonton variety show mereka gitu dan dari personality-nya dan mereka juga hardworking banget dan secara lirik musiknya juga sangat resonate dengan banyak orang ya itu yang menurutku juga salah satu faktor yang kenapa army itu bisa gede banget karena lirik mereka menyentuh isu-isu yang bukan hanya secara personal tapi juga sosial kritik itu yang bikin BTS cukup send out dari yang lain gitu wow mulai dari musik karena profesinya juga musik nih ya kalau dari sisi seorang jurnalis aku mencium banyak-banyak isu sosial yang akan diulit juga nih dari kak Jasmine boleh dong kak sharing buat BTS sebenernya kenal BTS tuh udah dari tahun 2015 sih kak jadi tapi 2015 itu masih sebagai casual listener gitu jadi aku belum deep deeper into BTS gak pernah ngeliat liriknya mereka karena lagunya enak aja didengar ya udah jadi casual listener tapi pas 2018 ketika mereka meluarkan album Love Yourself Tear entah mengapa itu aku tertarik gitu untuk ngulik liriknya apa sih yang mereka bicarakan di dalam lirik-liriknya tersebut albumnya nah salah satu lagu yang ear catching sama aku tuh Paradise pertama karena lagunya R&B kebetulan genre kesukaan aku dan ketika aku baca liriknya itu langsung seperti tampar gitu tertampar aku nangis kenapa karena liriknya itu sangat sangat itu ya sangat sangat memperlihatkan bagaimana sangat-sangat memperlihatkan bagaimana dunia itu gak pernah mengajarkan kita cara bermimpi tapi selalu mengajarkan kita cara berkompetisi dengan satu sama lain gitu jadi ketika liriknya itu saya dengerin itu langsung saya tertampak tapi di satu sisi kayak merasa dipeluk gitu kalau kayaknya tuh kayak merasa kayak jasmine kamu sudah hi perlombaan konyol ini tentang bagaimana kamu harus terus menerus membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu kan dari situ akhirnya kok menarik sih musik-musik mereka lagu-lagu mereka terus aku baru tahu ternyata mereka memang banyak eksplor lagu-lagu yang sebenarnya itu tidak apa ya lirik-liriknya itu tidak tentang kisah cinta kerise ya tapi tentang itu dia kritik sosial tentang self growth tentang self love bagaimana kita memaknai hidup dan lain-lain dan itu akhirnya beresonasi gitu dengan banyak orang dan termasuk saya yang waktu itu sedang keadaan mental memang sedang tidak baik oleh karena itu mengapa mungkin salah satu alasannya BTS Army itu sangat diverse ya secara usia ya karena itu pesan-pesan mereka universal dan itu melambangkan suatu penjajakan hidup kita itu dari kita muda sampai tua itu sendiri gitu wow jadi bisa dibilang lagu Paradise itu yang menarik seorang Jasmine menjadi seorang BTS Army nih iya menarik sekali aku kepo juga nih kalau misalnya Kak Atri lagu apa sih yang menarik Kak Atri untuk menjadi seorang BTS Army apa juga Paradise nih jangan-jangan enggak kalau kalau padahal itu rilisannya yang baru yang 2018 waktu itu aku juga cegungnya sekitar sirka 2015 waktu itu yang pertama kali menarik perhatian itu video klip yang dope judulnya dope itu keren karena menurutku soundnya unik rapnya juga dari pertama udah hard hitting banget dan mereka pakai sound brass yang menurutku kalau bikin lagu itu sound different aja gitu jadi unik gitu nah terus yang bikin aku salut aja itu baca setelah baca liriknya kan itu lagunya dance lagu dance banget dengan koreonya juga koreo yang keren lah gitu ya tapi begitu aku baca liriknya tuh kayak oh aku pikir kan kalau lagu-lagu yang dance gitu kan biasanya tentang party gitu kadangnya party wah gitu kan asik wari-parti tapi tapi pas membaca liriknya tuh mereka bercerita tentang dopenes itu menurut mereka adalah disaat orang-orang lain pada iya kalian yang lain sibuk party-parti di luar tapi gue disini di ruang latihan gue apa ya gue berpeluh keringat untuk mencapai mimpi gue disaat itu karena mereka kan mereka waktu itu masih masih struggling kan masih-masih menapaki lah menapaki karir mereka di 2015 itu gitu jadi isinya tuh emang justru mereka bragging bukan bragging yang bragging kelise ala-ala lagu ya lagu pada umumnya gitu tapi mereka memang membraggingkan yang ya gue disini juga gue hardworking gitu gue gue bukan main-main disini gue emang serius gue akan melakukan semua ini supaya gue mencapai mimpi gue untuk menjadi musisi yang bisa dibanggarkan kalian semua kurang lebih kayak gitu gitu menarik sih karena lagunya dan tapi maknanya dalam kalau misalnya kayak gimana ya sedikit boleh gak sih Kak aku tuh aku suka beberapa lagu BTS ya misalnya kayak yang populer banget misalnya kayak gini live goes on aku ngerti aku ikut nangis gitu aku bilang ini aku belum tau nih aduh aduh Nanti Tusa lagunya nih Kalau banyak rapnya Atau mungkin Jasmine mau senteng suara buat Paradise Sedikit nih, boleh nih Oh no, 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 luar kupal Pokoknya Kita biasanya Marah-marah-marah-marah doang ya Iya, gimana-gimana Stop running for nothing My friend, pokoknya itu yang paling ingat Stop running for nothing my friend Iya Stop running for nothing Yes Dalam sih Oh, sama akhirnya Yang bikin aku kejeblos Itu kan daya terutama yang bikin aku kejeblos Sebenernya lagu rap Merekanya sih, karena Wah, itu mind-blowing sih begitu Begitu aku denger lagu cipher mereka tuh kayak Wah, itu udah seal the deal banget Tapi saat itu Aku belum nemu Lagu dari Rap group Yang sangat mereka tuh Yang se-hard hitting mereka gitu Jadi Yaudah Dari situ aku mulai Wah, oke deh Gitu Karena waktu itu mereka baru debut 2 tahun Jadi tuh aku ngerasa kayak Wah, masih bisa deh kekejar gitu kan Nggak telat-telat banget Iya, iya Ini bahkan di kolom komenternya ada yang bilang Armi Fangirl usia 40 tahun hadir Hmm, wow 40-40 tahun Banyak yang gak tau deh keliatannya Kalau misalnya memang Kalau misalnya kita bilang usia Range usia Paling muda berapa? Paling tua tuh berapa sih, Kak? Yang pernah kakak denger Yang paling senior gitu Mungkin aku bisa Mengacu langsung pada data ya Jadi sebenarnya Armi itu pernah Melakukan sensus Jadi ada Kalau misalnya Kalau misalnya cari Google Cari Tulis aja BTS Armi Sensus 2020 Jadi itu sensus Armi 2020 Yang melibatkan 400 ribu Armi Di 100 negara Di seluruh dunia Dan disitu akhirnya Ketemu tuh Ternyata 49 persen Armi di dunia itu Ada adults 18 sampai 18 tahun ke atas Sampai umurnya 60 60 tahun ke atas gitu Jadi sebenarnya Dari BTS Armi Sensus itu Kita bisa tau tuh Bahwa stigma yang dilekatkan pada Armi Bahwa Armi itu kebanyakan Bocah-bocah Remaja sebenarnya Sudah Di itu tuh Istilahnya udah didobrak tuh Dari Dipatahkan Dari BTS Armi Sensus tersebut Dan itu Kelihatan juga tuh Profesinya apa Latar pendidikannya apa Lengkap disitu Nanti mungkin teman-teman Bisa ngecek langsung Boleh Dan itu yang mungkin juga Dari Arminya sendiri ya Jadi ada Akun Sensus Armi yang emang Dia ngumpulin data Kayak untuk bikin infografik Itu Tapi kalau dari Terdekat sendiri Jangan jauh-jauh gitu ya Kalau misalnya itu Sensus Terdekat lu sendiri Aku punya ponakan Waktu 2017 Apa 2018 Ponakanku Itu waktu itu Baru masuk SMP Itu dia Tuka Dan Mamaku sendiri juga suka Itu mamaku Sampai sekarang Bragging Karena Mamaku suka Ya casual listener sih Tapi maksudnya Mamaku sampai sekarang Bragging Kayak ngeliat sekarang Becah sudah mainstream gitu ya Beliau tuh kayak Beliau tuh kayak Aduh mama tuh Udah suka sama BTS Dari sebelum super sekarang loh Aku ikut Aku ikut nonton Verity show-nya Namjoon Yang Problematic Man Di TVN Jadi dia kayak Sampai sekarang kayak Bangga sendiri gitu Wow Aku juga Aku kan juga kebetulan Itu ya Sempat Ngajar Anak Paut Dan kebetulan Muridku kelas 1 SD Itu juga ARMY Jadi ketika aku ngajar dia Kita malah ngomongin Miti Yes Wow Mulai power Sampai mama-mama Sampai umur 60 tuh Iya Tapi ini juga Mungkin untuk temen-temen Yang bukan ARMY Yang nonton live ini ya Aku tuh sempat Ini isu yang aku dengar Karena ada seorang Host TV internasional Itu dia bilang bahwa Kayak Dia ngomong di Twitter Atau media apa Aku lupa Tapi basically Dia kayak ngomong bahwa ARMY tuh sih Cuman kayak 13 year old kids gitu Padahal aku juga pernah dengar Kalau misalnya ARMY tuh ada yang lawyer Ada yang kayak CEO Profesional gitu Jadi bener-bener Ini membuktikan Kalau misalnya Ini juga Kakak on frame ya Bahwa Women actually Meskipun kita tuh Kayak suka sama hal-hal Yang mungkin kelihatannya Di luar itu Keliatannya cuma asik Tapi it's actually first Very deep Dan kedua Kayak Ya memang Itu sangat-sangat Multidimensional gitu loh Bahkan sangat-sangat Kompeten banget Mungkin ada gak sih Orang-orang itu Yang kayak Pekerjaannya itu Keliatannya kering banget Tapi dia tuh ARMY Temen-temen kakak ada gak sih Yang kayak gitu Tampilannya kayak Security Tapi hatinya kayak BTS ARMY gitu Oh banyak kayaknya Kayak apa Ada yang Vice President Tapi dia ARMY Ada Temen-temenku Diplomat Juga ada Yang biasanya formal Yang biasanya formal Tapi kalau nonton Ikut squealing Dalam hati Yang harus Melalui Dokter Juga banyak Dokter Wow Dan ini Ini aku juga Pingin menyapa nih Karena ada temen aku Seorang project manager Yang super strict Super bagus Managementnya Lagi Nonton live ini Baru saya Keliat dia join Dan dia BS ARMY juga Sampai waktu dia Ngomong sama temen-temen ARMY Gitu Temen-temen kayak Hah? Temen-temen kayak It's something that is new Iya gak? Jadi ini susah Artik banget Untuk dibicarakan Karena Memang fan girlly Untuk semua Mantep banget sih Iya bener Ada Ada satu Bukan teribiasa Paya idiom Kayak Ada satu lagu mereka Trivia Love Itu Lagunya Namjoon Itu ada lirik Yang kurang lebih Kurang lebih bunyinya Dia Dia pake Kayak wordplay Dimana Huruf Dia menggambarkan Kata love itu Dari sarang Ke sarang Itu Kalo pake huruf korea Itu dari Kotak Yang bunyi M Jadi sarang Dari bulet Gitu kan Nah itu tuh Ditarik kayak Ada yang bikin idiom Kalo BTS tuh Soften Our heart Ages Gitu loh Jadi Kalo pun Kayak tadi kayak Kalo dibilang kayak Ada temen yang Keliatan dari luar Kayak Wah taf banget Tapi Ternyata dia BTS ARMY juga Gitu Jadi at some point Kayaknya semua orang Ada kans untuk Untuk melt Jadi BTS ARMY Bukan begitu Jasmine Benar sekali Benar sekali Oke Sama Aku tuh tertarik banget ya Dengan poin Dimana orang-orang tuh bilang Kalo ARMY tuh Salah tuh Bond yang Once you say Aku ARMY Kamu tuh langsung kayak Instantly pastis Gitu kan dia Bisa dibilang Ini kayak Satu Safe space yang Gede banget Dan juga Very strong Dampaknya Apa ya Setelah kakak Join fandom ini Untuk diri sendiri ya Apa sih dampaknya Apakah dapet circle Yang lebih positif mungkin Atau misalnya Yang pasti dapet Temen ngobrol tentang ARMY Tiap hari gitu Mungkin mulai dari Kak Jasmine dulu Boleh deh cerita Tentang dampak fandom Kehidup Kak Jasmine Oke Ini menarik sih Mungkin karena aku Juga sebenarnya Dari SMP Udah jadi fan girl Dan baru pertama kali ini Mengalami Atau merasakan Namanya Kehidupan itu Benar-benar Berbeda gitu Dibandingkan dengan Aku dulu nge-fan girl Grup-grup lain gitu Kenapa berbeda Karena mungkin Pesannya BTS kan Positif ya Dan ARMY itu Memang ingin Menjadi perpanjangan Tangan dari pesan-pesan Positifnya BTS itu Jadi kita kayak Di ARMY sendiri Jadi komunitasnya itu Kayak menciptakan Suatu ekosistem Atau lingkungan Yang sangat kondusif gitu Untuk kita saling Berbagi cerita Sambil rangkul Satu sama lain Jadi kayak ada Ruang aman Di dalam komunitas itu sendiri Jadi kalau Aku tuh kaget Pertama kali Masuk fandom ini Sampai ada Salah satu ARMY Yang Kalau misalnya Aku misalnya Di sosial media Hilang gitu Aku kan biasanya Kalau lagi mood Atau misalnya Di kondisi mental Lagi lumayan down Itu Out kan Dari sosial media Ada ARMY Yang nanti Ngericet aku Kak Jasmine Gimana kabarnya Are you okay Are you film okay Mau cerita enggak Itu aku baru pertama kali Merasakan itu Di fandom ini Karena pesan yang Bitu positif Yang diberikan oleh BTS Jadi membuat Suatu environment Yang sangat positif juga Di dalam komunitasnya Bahwa Kita itu sama-sama Di sini Kita sama-sama Merangkul Yuk kita buat Ruang aman Antara satu sama lain Mau untuk perempuan Ataupun untuk laki-laki Gitu sih Kak Dan akhirnya Ketika di reach out Itu Did you feel better Yes Feel better banget Karena kayak Wow Baru pertama kali Gitu loh Ada Misalnya Dalam komunitas Kok ada yang sepeduli itu Sama well-being kita Jadi kayak Secara Secara apa ya Kita akhirnya Di dalam komunitas itu Tidak hanya Membuat kita bahagia Pertama Tapi juga akhirnya Secara Pelahan-pelahan Juga self-healing gitu Kan pasti kita Dalam perjalanan kita Kan pasti punya luka batinnya Tapi ketika kita Mempunyai suatu environment Atau lingkungan Yang sangat suportif Yang peduli pada diri kita Kan akhirnya kita Secara bertahap itu Self-healing ya Nah itu sih Yang terlihat banget Di dalam BTS Army itu sendiri Ada ruang aman tersebut Gitu Ya terus ya Memang sih akhirnya Kita akhirnya Expand Expand itu kan Pertemanan juga ya Kita banyak ketemu Sama orang-orang Apalagi kan individunya Banyak banget tuh Dari lintas usia Profesi Pendidikan Dan macam-macam Kan akhirnya juga Ada transfer ilmu tuh Disini Makanya itu yang membuat Mungkin Membuat BTS Army unik Karena lintas generasi Karena profesi Dan segala macam Beragam Ada transfer ilmu Di antara Banyak orang nih disini Makanya ada banyak Inisiasi-inisiasi Pokoknya kalau di BTS Army Ya kan Kak Atri Wow Kalau dari Kak Atri Gimana nih Kak? Kalau aku ya Hampir sama juga Kalau aku sih Mungkin lebih simple aja Yang aku dapet di fandom ini Tentu Sama itu Pertemanan circle Apalagi terutama Untuk yang Temen-temen yang udah Sama masuk Segment adult Umur ke sana 35 nih ya Making new friendship As an adult Itu tuh Apalagi over 30 Udah mulai sulit lah gitu Maksudnya Apalagi yang bisa Bertahan lama gitu kan Nah ini tuh Sampai gak berasa gitu Aku udah di join Di fandom ini Udah 6 tahun Dan aku masih punya circle Deket yang Masih itu-itu aja gitu Udah 6 tahun gak berasa Dan itu tuh cuman Karena berangkat dari Satu fandom yang sama Dan ini tuh bukan Sekedar Kita cuman bukan Pas happy-happy-nya doang Pas fan grilling-nya aja gitu Tapi mereka juga udah jadi Kayak support system Again sama kayak Jasmine Jadi well-being Waktu aku Lagi ada Punya masalah Mereka selalu Tiap ngebantuin Begitu juga Kalau mereka lagi punya masalah Bagi keluarga Atau misalnya masalah kar Dan segala macem Biasanya kita Selalu Apa ya Usahain untuk bisa Apa sih yang bisa kita bantu Gitu Gitu sih kurang lebih Wow Dan kalau aku amatin ya Ini fenomena Yang gak Cuman kejadian di Kak Atin dan juga Kak Jasmine Bener ya Karena I did my research Aku kayak ngeliat di google gitu ya BTS army culture gitu Itu sesuatu yang dilakuin Sama hampir semua anggota Dan mungkin Menurut aku ya Ini goes to The next question juga Is this kayak Mungkin faktor yang bikin BTS tuh army Yang sangat Apa ya Solid Gede banget Dan juga Surprisingly They are not paid to Organize things Tapi they are more organized Than kayak Sorry to say Most of the paid organization That has to organize Something Kayak Yeah It don't open to anyone It's just kayak Sometimes kayak Penang Kayak Wow army Wow Kayak Gila sih Iya 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 Bener sih Kak Bener aku juga Pas masuk fandom ini Kayak baru Wow Kayak semua orang itu Kayak di dalam army itu Kayak udah punya Niat Udah punya Suatu semangat gitu Untuk melakukan sesuatu gitu Jadi kalo misalnya Kita ada inisiasi Misalnya mau Penggalangan dana Atau melakukan kampanye Itu tuh Dilakukannya Taktokannya tuh cepet banget Oh udah deh aku aja deh Yang misalnya Nge-handle Ini misalnya Nge-recap Data Aku aja deh Yang hubungin ini Jadi Misalnya kita mau Melakukan apapun Kampanye Penggalangan dana tuh Cepat Karena tuh Kayak itu Satu sama lain tuh Kayak udah punya Satu pikiran gitu Satu pikiran Dan misinya itu Untuk menyebarkan Pesan positif itu Dan bener Jadinya kayak Kita Bergeraknya Malah justru Lebih gampang gitu Lebih organize Jadinya Dan karena Itu kali ya Kesenangan juga Karena suka ya Jadi lebih Happy Lebih enjoy Juga melakukannya Oke Kalau menurut Kak Atri Apa sih yang bikin BTS Army tuh Segini Dan juga Sesolid itu Kenapa sesolid itu Itu sih Tadi Selain Diverse Dan juga Resourceful sih Menurutku kayak Army tuh Sangat amat Resourceful Resourceful banget Itu Itu Apa Salah satu kata yang Paling menggambarkan gitu Dan Mungkin karena BTS itu kan Awalnya Underdog Sukses Story banget ya Itu mereka tuh Kalau ngikutin Perjalanan mereka Dari Zero to Hero Itu Bener-bener Anomali banget gitu Bahkan No one ever Betting on them To be this successful Sampai mereka bilang Kemarin di konser Kayak Yang satu-satunya Yang percaya sama kita Sampai bisa suksesin Itu cuma Army doang Maka mereka sendiri aja Kayak masih kaget gitu Maka aku pun masih kaget gitu Kalau ngeliat mereka bisa Segede sekarang tuh Aku sendiri aja masih kaget Karena di awal karir Awal karirnya Coba ada objek Banyak banget ya Menurutku Sebagai underdog tuh Banyak banget yang bisa relate Gitu loh Karena Kita kan pasti love Routing for the underdogs ya Apalagi Disertain juga Dengan bukti doang Gitu Gak cuma karena Oh mereka Came from Small agencies Dan istilahnya Kayak banyak Banyak dijalimi lah gitu Tapi kan kalau misalnya Gak disertai dengan Bukti karyanya Kan Juga Kita pasti gak akan Support sampai segininya gitu Karena mereka juga Walk the talk Ngasih karya Ngasih komitmen Ngasih Bukti kerja keras mereka Dan Sincriti yang Bener-bener berasa gitu Dan Ya itu sih Yang bikin Bisa gede banget Karena Menurutku Sincriti itu gak bisa direplikasi sih Itu tuh berasa lah pasti gitu Wow Pernah gak sih kak Kayak Karena tadi kan kita ngomongin bahwa BTS ARMY is a very Organized Dan juga kayak Well motivated Individual gitu ya Pengalaman yang paling Bikin Apa ya Bukan tergila ya Tapi ter Outstanding gitu Selama menjadi fan girl Boleh cerita gak sih Event yang terwow Atau mungkin pengalaman terwow gitu Siapa dulu nih Mulai luar Terserah Siapa dulu nih Jatuhin dulu aja Kok mau tanya kayak gitu Oke Kalau aku mungkin pertama Mau nge-mention itu Salah satu Komunitas ya Community organization Berbasis volunteer Di ARMY itu namanya Army Help Center Yaitu Army Help Center itu adalah Komunitas berbasis volunteer Dimana kita itu bisa Ya Bisa bercerita Kepada mereka gitu Lewat DM Dan berbasisnya itu Counseling sebaya gitu Gratis Dan Banyak ARMY yang volunteer Di sana itu adalah Army-ARMY yang Backgroundnya memang psikologi Jadi disitu memang Fokusnya pada Kesehatan mental Gak hanya itu ARMY juga di Indonesia Ada namanya Indomie Sehat Nah Indomie Sehat itu Dikelola sama dokter Dokter ARMY disitu Ngasih tips-tips Tentang kesehatan Jadi kita bisa bebas Tanya tuh Tentang masalah Kesehatan apa Di Indomie Sehat Terus misalnya ada ARMY Academy ARMY Academy itu Akun khusus Dimana kita itu Bisa mendapatkan Tutoring 24 jam Dari ARMY-ARMY guru Gitu Apapun mata pelajaran Entah itu Matematika Fisika Korea Bersaingan Dan segala Mata itu ada Dan itu gratis Kalau misalnya Kalian mau nanya-nanya Tentang hukum Ya legal-legal Kalian bisa Reach out Di namanya ARMY Bar Association Itu kumpulan ARMY-ARMY lawyer Disitu ada Jadi kalian Kalau mau tanya tentang hukum Kalian bisa langsung Kesana Itu di Twitter Nah kalau misalnya Di Indonesia sendiri Yang mungkin Yang membuat Wah itu kan ada ARMY Health Center Indonesia Tadi ya Terus Untuk Aku sendiri Aku tergabung Dengan namanya Tim Vestapora Jadi tim Vestapora itu Terdiri dari Kelompok individu Dan komunitas Dari BTS Army Indonesia Dimana disini Kita mendukung Kemarin itu Women's March Jakarta 2021 Disitu kita Menggalang dana Untuk LGBTQHM Lalu kita ada Poster making Dengan lelik-lelik BTS Yang beresonasi Dengan kekerasan Berbasis gender Terus kayak Kita misalnya Besok nih Ada acara nih Kita sama Divaling Sama silang Menyelenggarakan Kelas bahasa Indonesia Isyarat Gratis Lalu malam-malamnya Kita ada Diskusi Bareng-bareng Aktivis disabilitas Terus ARMY USA Ngomongin isu-isu disabilitas Itu sih yang membuat aku Wah banget ya Dengan Fandom ini Karena sangat Ya itu Resource banget Dan kita memang Ingin memberikan Pesan positif Dari BTS nya itu Dengan saling Memberikan informasi Ngebantu satu sama lain Terus Ngasih Banyak Wawasan baru Pada teman-teman ARMY yang lain Dan juga orang lain Yang isilanya Masih Masih awam Tentang beberapa Topik-topik tersebut Gitu ARMY Academy Wow Aku masih speechless UKM kampul gak sih Banyak banget Komunitas Jadi Kayaknya dari Yasmin tadi udah cukup Diranggum semuanya ya Dari aku Yang paling cuman Tambahin kayak Ya itu sih Karena kalau di ARMY itu Menurutku Jangan pernah takut Untuk Apa ya Nggak nemu Sub Sub-communitasi Gitu Jadi kayak bahkan Kayak di Facebook group Itu ada Sempet di Amerika tuh Facebook group Khusus untuk ARMY Moms Jadi yang ibu-ibu Terus ibu-ibu Yang Pertama yang mau ke konseran Itu bisa pada janjian Tapi itu sih Ada khusus yang ARMY Moms Dan yang di atas Usia 40 gitu Jadi emang Jangan takut untuk Nggak nemu Karena Aku aja dulu Pas Pas kecembalukan Ngerasa Aku aja waktu itu Ngerasa udah Aduh kayaknya aku udah ketuaan Dikuti gini-gini Tapi ternyata Kesini Nggak gitu Kayak Wah ternyata banyak Juga Dan sekarang Temen-temenku juga Dari Yang temen-temen yang aku Circle deketku Ada yang lebih mudah dari aku Terus ada juga yang Lebih tua Juga ada Dan kita semua Kalau udah ketemu Sama kayak Jasmine Tadi mungkin ketemu anak paut Tetap nyambung-nyambung aja Ujung-ujungnya Gitu kan Lucunya disitu Gitu Wow Masih speechless Dengan Kebanyaknya komunitas Yang Wow Cus Sampai ARMY Moms Sampai Kita tuh sampai punya Konferensi marketing Internasional sendiri Gitu Aku Tahun lalu Sempat Ikutan juga Itu Satu-sat konferensi Dan banyak banget Universitas-universitas Di luar Yang bikin konferensi Khusus Emang fokus Untuk bahas BTS dan ARMY Dan disitu Again disitu juga ARMY-ARMY-nya Pada bahas Analisa BTS Dari berbagai aspek Dari social ekonomi Dari misalnya Art design Dari Psikologi Dari sisi Misalnya Kritik sosial Pokoknya dari segala aspek tuh Itu mereka ada angle-nya Dibahas secara Apa Secara Apa Kurikulum gitu Akademik Ah ya Secara akademik tuh Banyak banget yang bisa dihuli Wow Ini ada yang komen Kalian komentar Fira WRDN Banyak Jujurly Iya Karena aku udah Ngarmatin banyak Pandom guys Tapi Yang segininya Jujurly Kiatannya cuma BTS ARMY deh Dan mungkin ini juga Jump to the next question ya Karena Di Pre-interviewnya Kalian Itu kan juga Ada yang Bilang Kayak ada Poin juga Yang ngomongin bahwa Yang bikin BTS ARMY Yang bikin ARMY tuh Salah Yang bikin BTS BTS besar tuh Sebenernya Ada unsur ARMY-nya Ini mungkin More of a yes or no question Dan bisa di-explain juga ya Karena The level of Organizing men You guys are just next level Kayak Agree gak sih Bahwa yang bikin BTS besar tuh Ada kontribusi ARMY-nya Mungkin mulai dari KA Tadi dulu boleh nih Iya Bisa dibilang Iya Karena Sebenernya ini Bisa dibilang Tiga sih Menurutku yang bisa bikin BTS besar itu Satu BTS-nya sendiri Dua Agency-nya Agency-nya Menurutku Big Hit & Hype Dan juga ARMY Karena menurutku BTS Ya bertalenta gitu Tapi mereka juga Beruntung Di asuh Company Yang menurutku Juga support Ngasih ruang gerak Ngasih support system Yang bagus Ngasih Ngejagain Mental health mereka Dan juga Mereka Mereka juga Came up with The ideas Untuk Breaking through The industry Mold gitu Karena Mereka bisa gede banget Dulu Karena mereka salah satu Yang bisa Mengoptimiskan Platform-platform Yang mereka miliki Kayak Youtube Dan Twitter Karena mereka populer Banget kan Di ARMY Karena mereka Bener-bener Punya akun Twitter Dengan gaya personal Mereka sendiri Yang dulu Kalau aku Resesan asini Itu termasuk Jarang gitu Dilakukan oleh K-pop Artis gitu Yang sampai Levelnya sangat Personal sekali Nge-uploadnya rajin Konten-konten Menciptakan konten-konten Itu Jadi menurutku Karena mereka juga Udah bagus Secara konsep Jadi fans Mau gak mau Juga pasti Gampang tertarik Mereka terus Istilahnya Dikasih konten Dan dari Dari Sejak 2015 Itu aja Aku ngeliat Kayak fanbase ARMY itu Salah satu yang Paling rajin Dan paling rapih Waktu itu Belum ada English sub sama sekali Jadi harus Bergantung pada mereka lah Istilahnya gitu International fans Itu tuh Fanbase-fanbase translator ARMY itu Salah satu yang Paling rajin Ngasih sub Dan sub itu kan Hampir di semua fandom Gak dibayar gitu Mereka Suka rela gitu Demi menyebarkan Menyebarkan Kebahagiaan Kebahagiaan ini Jadi itu tuh Salah satu yang paling rapih Mereka situsnya juga Mereka bikin situs sendiri Bikin index sendiri Bikin arsi sendiri Menurutku itu juga Yang bisa bikin Gede kayak sekarang Gitu Wow Kalau Kak Jasmine Yes or no ARMY berkontribusi Membuat BTS besar? Ya aku juga setuju sih Dengan Kak Atri Karena Benar Di company-company Yang sendiri itu Memang pintar ya Strateginya gitu Agar BTS itu Bisa mempromosikan Konten-kontennya itu Dan akhirnya Develop Some emotional ya Attachment Antara Antara Di merek BTS-nya Dengan fans-nya Jadi Istilahnya ada Suatu hubungan Yang simbiosis Mutualisme nih Antara BTS Dan ARMY-nya Dan itu Ngebuat bone-nya kuat Dan mereka akhirnya Berkembang Bersama-sama Akhirnya fandom-nya Makin besar BTS-nya pun juga Semakin besar gitu Semakin sukses gitu sih Dan ini Sebelum jump ke Next question ya Ada Suatu topik Yang tadi sempat kesentil Tapi belum kita eksplor BTS itu suatu boy band Yang juga Breaking the center Tapi aku sempat denger Dari temen aku Yang ARMY juga Aku di Terpapar Dan di edukasi Kalau misalnya BTS itu salah satu boy band Yang pertama kali Request ke manajemennya Karena kan dulu tuh Tahu aku ya Kalau boy band itu Harus ada role Kayak Kamu tuh yang bad boy Kamu tuh yang ini Kamu tuh yang itu Sedangkan BTS itu Bilang bahwa Kayak I wanna try to be Myself Ini bener gak sih Bahwa mereka tuh The first one to Believe that kind of role Gitu Mungkin Kak Asri duluan Kayaknya aku Jujur aku Kayaknya baru denger sih Jadi aku gak tau sih Itu resource dari mana Cuman Setauku Setauku tuh Dulu mungkin emang Selalu ada yang Di plot Di plot Di plot Karakter gitu ya Tapi menurutku Mungkin Kelebihan Bikin sama BTS itu Mereka Ada diskusinya gitu Jadi mereka Allowed to have An opinion About that Dan pada akhirnya Ya udah Jadi kayak Didevelop Personalitynya Growthnya ya Jadi Bisa dibicarakan Sama-sama aja sih Sebenernya gitu Karena aku Kayaknya aku Baru denger juga sih itu Oke 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 Kalau dari Jasmine Kalau dari aku Sebenernya sama Konsepnya tersebut Dengan menjadi diri mereka sendiri Dan itu membuat mereka Unik Dan membuat Army-nya lah Itu akhirnya Menjadi lebih beresonasi Dengan pesan-pesan Yang mereka Kayak Akhirnya kita juga Apa ya Perlahan-lahan juga Mengambil pesan-pesannya Bahwa menjadi diri kita Versi kita Sendiri itu Adalah versi yang terbaik Dan itu Kayaknya memang Ingin disampaikan oleh BTS Ketika mereka yang tadinya Pake konsep Bad boy Terus tiba-tiba Menjadi konsep yang Love yourself itu Kayak menjadi diri mereka sendiri Dengan versi terbaiknya mereka Gitu Aku baru inget sih Mungkin yang dimaksudkan Yang waktu Ini sih Jadi BTS tuh Pernah Pernah bilang Dan Bang Bidinim juga pernah cerita Kalau mereka tuh Sebenernya dari agensi disini Gak pernah Ngasih aturan Restriction Waktu mereka pertama kali Bikin akun Twitter tuh Mereka Mereka gak ngasih Restriction apa-apa Jadi mereka membiarkan Ya udah Kalian juga punya akun Twitter Kalian pernah menjawab atas ini Silahkan bikin aturan diri Dan akhirnya mereka pun Bikin aturannya Between the myself aja Jadi Mereka sempat share Kalau kita dulu Sempat sepakat Kalau misalnya Pasang Twitter Ya Jangan kalau lagi Abis Abis capek Atau apa-apa Jangan buka Twitter Gitu Pokoknya Mereka Ditempa Dari dulu Kayak Pokoknya kalian punya Responsibility sendiri Agensinya aja bilang Kita tuh gak pernah Minta mereka Kita gak pernah Confiscate Handphone mereka Karena dulu kan Di beberapa agensi Call trainee itu Gak boleh Gak boleh pegang handphone Kan Dilock semua Kalau Waktu itu gak Dibilang Gak kita gak Gak pakai itu Gak pakai ujam malam Gak pakai aturan Macem-macem Tapi kita Selain mengkomunikasikan Mereka Gimana caranya Mereka Harus bisa Responsibility Sama Semua Tidakkan mereka Sendiri Gitu Itu Kocon yang menaik Banget sih Dan ngomongin Masalah kocon Kalau misalnya Kita sebagai Seorang Fan girl Yang punya Banyak banget Kewajipan Karena Disini Kakak-kakak Seorang Jurnalist Seorang Musik Programmer Pasti Day job Juga Sudah padat Kan Ya So How do you Manage yourself To be Seorang Fan girl Yang bijak Dan juga Seorang Fan girl Yang bertanggung jawab Untuk Diri sendiri Time management Gimana Kalau aku Pribadi Mungkin Karena Dasarnya Lumayan Strik Sama Manajemen Waktu Jadi Aku Sudah Punya Batasan Bagaimana Aku Harus Memposisikan Diriku Professionally Dan Sebagai Fan girl Itu Sendiri Jadi Aku Misalnya Kalau Misalnya BTS Ada Konser Atau Misalnya Ada Performance Tapi Aku Misalnya Ada Deadline Artikel Atau Riset Yang Harus Dikerjakan Aku Lebih Memendingkan Otomatis Pekerjaanku Tersebut Dan Aku Holding Myself Untuk Enggak Buka Twitter Karena Kalau Buka Twitter Nanti Bakal Tergoda Untuk Nge-update Jadi Yang terpenting Itu Self-management Sama Kita Bisa Menahan Untuk Membagi Waktu Kita Secara Profesional Dan Jadi Fan girl Dan Selamanya Kok Menjadi Fan girl Itu Membuat Job Kita Terbengkal Bahkan Banyak Banyak Kasus Termasuk Aku Fan girl Fan gelingan Itu Justru Ngebantu Kita Untuk Bekerja Lebih Semangat Jadi Terpacu Nanti Ada BTS Jam Segini Ayo Kita Kerjain Semangat Malahan Kalau Kak Atri Gimana Nih Kalau Aku Mungkin Tipe Yang Lebih Yaudah Karena Udah Tau Kan Kita Jadwal Sudah Sangat Tertata Satu Lagi Aku Punya Kalender Yang Dipikinkan Lagi Salah Satu Fan Base Ada Yang Berbaik Hati Bikinin Kalender Jadi Aku Tinggal Langganan Itu Aja Udah Masuk Semua Jadwal Ke Kalender Ku Jadi Karena Kita Udah Tau Jadwal Jadi Kalau Ada Kerjaan Dan Misalnya Ada Konser Mending Diberising Semuanya Gitu Kalau Aku Sih Mending Sekalian Ya Udah Aku Beres Kerjaan Dulu Semuanya Waktu Hari Hanya Mending Sekalian Aku Cuti Daripada Aku Lain Lain Tapi Gitu Sih Events On Google Aku Bawa Dan Updated Daily Aku Faham Kenapa Kalian Semua Tetap Sukses Oke Meskipun Dengan Segala Ke Apa Ya Ke Organisiran Dan Lain Lain I Si Kalau Misalnya Tetap Stereotip Dan Juga Stigma Sebagai Serang Fan Dulu Tetap Di Masyarakat Luar Apalagi Orang Yang Gak Denger Live Ini Yang Gak Terpampar Dengan Fanto Seperti Ini Kayak Aku Yang Terkaget Kaget Mungkin Mereka Kayak Si Army Gitu Pernah Ngalami Sebuah Kedadian Dimana Kalian Di Kirir Atau Mungkin Di Chilka Because You A Fan Girl Mungkin Siapa Dulu Yang Mau Caring Me Kalau Mungkin Kak Dulu Nanti Aku Dulu Kayaknya Udah Kenyang Banget Kalian Karena Jujur Sejauh Kecembung Di Prandomen Ini Sangat Membuka Mata Dan Mungkin Itu Juga Refleksi Karena Mungkin At Some Point Aku Ngerasa Kayaknya Aku Juga Dulu Judgemental Sama Fangirl Yang Lain Gitu Jadi Agak Menampar Diri Sendiri Juga Tapi Udah Namanya Juga Self Growth Ya Kita Langsung Langsung Berasa Banget Emang Segala Macem Dambah Standar Terutama Dari Lawan Jenis Jadi Menyadari Kalo Jadi Perempuan Susah Banget Mau Seneng Aja Susah Banget Jadi Tapi In the way Ini Jadi Bisa Buat Aku Jadi Jadi Bisa Jadi Sort Sendiri Aja Sih Karena Aku Sering Banget Discuss Sama Jasmin Juga Pernah Beberapa Serisa Sama Teman Juga Misalnya Kita Sekarang Dengerin Musik Pop Dan Kebetulan Suka Dengan Grup Yang Visual Dengan Sigma Visual K-pop Dengan Yang Kebenaran Juga Indah Yang Mungkin Dianggap Tidak Sesuah Dengan Sadar Maskulinitas Disini Gitu Kita Udah Kenyang Banget Dikatain Suka Manusia Plastik Yang Jujur Aja Ini Tidak Ada Kemajuan Dari Jaman Firaun Insult Alias We Need Better Film Guys Please Evolve Kita Udah Evolusi We I don't know Why Kalau Cewek Suka Sesuatu Yang Indah Langsung Dianggap Shallow Artifisial 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 Padahal Kalau kita Lihat Sekarang Di media Yang Suka Sekali Portraying Shallowness Dalam Beauty Standard Itu Majority Media Dikontrol Laki-laki Bukan Begitu Bedanya Kita Hampir Nggak Pernah Bedanya Kita Hampir Nggak Pernah Ngerese Mereka Jadi Entah Kenapa Lawan Jisu Sering Banget Invade Face Kita Dalam Menexpresikan Interest Gitu Kan Kalau Misalnya Kayak Contoh Aku Pernah Nonton Streaming Show K-pop Salah E-commerce Sekarang Sering Banget Itu Kalau Comment Itu Aku Bajak Bajak Banget Comment Jahat Seperti Yang Sebelum Yang Dibahas Di mana Sipelas Gapacem Gapacem Padahal Kalau Dipikir Bikin Itu Show Itu Ditujukan Untuk Fans Dan Sampai Ikut Mantengin Padahal Mereka Juga Gak Suka In the First Place Atau Sesimpel Kayak Ada Announcement Apa Di Twitter Itu Pasti Banyak Yang Kusil Nimbrung Itu Jadi Ya Gitu Banyak Banyak Belum Lagi Double Standard Soal Penggambaran Pandem Yang Majority Perempuan Lalu Dianggap Kelas Dua Produknya Pasti Gak Berkualitas Satu Didum Down Harus Ada Majority Laki Lakinya Dulu Barulah Bisa Dianggap Musik Berkualitas Atau Musik Beneran Kalau Aku Baca Baca Ini Aku Jadi Baca Baca Gitu Ternyata Ini Kayak Sudah Lama Kejadian Ada Aku Baca Artikel Dari Inggris Itu Namanya Ada Matrification Jadi Sudah Mendarat Daging Di Pop Pancar Buka Sekarang Aja Kejadian Dari Sejak Era The Beatles The Beatles Aja Yang Kemarin Fans Beberapa Fans Laki-lakinya Tempat Nyap Nyap Karena Nggak Terima Ada Banyak Artikel Yang Bilang Dites Disamain Sama The Beatles Padahal Dulunya Itu The Beatles Dapat Trifet Sama Waktu Pertama Nongol Dibilangin Grup Yang Cuman Dijadikan Cewek Cewek Mereka Baru Diakuin Dianggap Serius Waktu Sejak Ada Kritikus Laki-laki Yang Ngasih Dianggap Trend Padahal Awalnya Juga Mereka Sama Di Pandang Sebelah Maka Karena Mereka Dijarikan Cewek Dianggap Jual Tampang Doang Karena Zaman Itu Dianggap The Beatles So cute Gitu Sama Gitu Sih Jadi Kayak Aku Jadi Banyak Belajar Alas Pernih Oh Ternyata Udah Lama Oh Ternyata Memang Perempuan Udah Direcein Dari 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 Cukain Ter Kita Dari Dulu Di Apa Ya Direndahin Banget Untuk Sumpel Untuk Suka Musik Aja Banyak Obstacle Jadi Sekarang Aku jadi Banyak Banyak Disklusi Banyak Artikel Banyak Jurnal 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 Yang Bahas Tentang Mantrification Juga Banyak Jadi Untuk Jadi Apa Ya Untuk Mambah Self-knowledge Aja Jadinya Wow That really Sucks That you Are Kayak Diledang Just Because You're Fine It's Girl That's Really Weird Kalau Jadi Katri Mau Namain Lagi Atau Mungkin Kak Jasmin Mau Diberun Juga Boleh Kebetulan Mungkin Aku Ngomongin Tesis Kali Tesis Karena Berhubungan Sama Ini Kebetulan Aku Tesis Kemarin Ngomongin Tentang Ini Bias Gender Dan Ketidakadalahan Gender Yang Dialami Fandom Perempuan Dan Aku Ngambil Kasus Itu Memang Army Jadi Memang Benar Ada Benarnya Stereotipe Stigma Stigma Diberikan Kepada Fan Girl Sudah Lama Terjadi Yaitu Yang The Beatles Bahkan Kritikus Kritikus Awal The Beatles Dulu Tuh Bilang Kalau The Beatles Yang suka Debitus Itu Monyet Monyet Dungu Monyet Monyet Dungu Dan Musik The Beatles Itu Adalah Musik Yang Gak Karuan Gitu Karena Memang Fanbase Itu Fandom Itu Didominasi Perempuan Sama Kayak Star Trek Star Trek Juga Kejadian Seperti Ini Juga Dulu Star Trek Itu Didominasi Sama Fandom Di Dominasi Perempuan Rumah Tangga Ibu Rumah Tangga Nah Orang Orang Lihat Ibu Rumah Tangga Nonton Kayak Gini Sampai Akhirnya Itu Laki Laki Memvalidasi Memberikan Bagian Dari Ketidak Adalah Gender Dimana Perempuan Itu Di Stigma Bahwa Mereka Bodoh Mereka Itu Hanya Mencintai Hal-hal Yang Shelo Sebenarnya Sudah Terjadi Sejak Lama Dan Ini Berakarnya Sebenarnya Sama Dengan Kekerasan Berbasis Gender Di Masyarakat Patriarki Karena Perempuan Itu Diposisikan Lebih Rendah Dibandingkan Laki Laki Mereka Emosional Mereka Bodoh Mereka Itu Tidak Mempunyai Kapasitas Nalar Yang Sama Dengan Laki Laki Mereka Ketika Mereka Menyukai Sesuatu Itu Selalu Dikomentarin Kok Kalian Suka Sih Sama Ini Kok Kalian Suka Sih Sama Ini Bahkan Ketika Kita Suka Sama Sesuatu Kita Harus Memperlihatkan Value Kita Suka Sama Sesuatu Itu Kayak Misalnya Kita Suka Sama Aku Suka Sama BTS Terus Atau Pertanyaan Seperti Itu Kepada Fans Sepak Bola Gak Pernah Ditanya Misalnya Itu Jack Money Ditanyain Kontribusi Lo Buat Usaha Dan Bangsa Apa Gak Pernah Tapi Itu Terjadi Loh Sama Fangirl Itu Membuat Saya Kaget Banget Pas Nolistesis Dan Yang Menarik Lagi Adalah Itu Kita Harus Fangirl Harus Punya Value Gitu Kalo Punya Sesuatu Dan Kepedulan Aku Mengalami Sendiri Bagaimana Aku Direndahkan Di Live Video Aku Waktu Pernah Live Di Salah Satu Televisi Nasional TV Nasional Dan Itu Ngebahas Bts Meal Mungkin Teman Tau lah Bts Meal Apa Nah Disitu Aku Tuh Gak Habis Pikir Report Apa Pembawa Acara Laki Lakinya Menggiring Saya Menggiring Aku Bahwa Apa Yang Dilakukan Oleh BTS Army Membeli BTS Ispil Adalah Pengikisan Budaya Lokal Seakan-akan Kita Orang-orang Bodoh Orang-orang Bodoh Yang Gak Nasionalismenya Terus Saya Sampai Dikasih Pertanyaan Seperti Ini Berarti Kalau Misalnya BTS Bang Haji Roma Irama Ngeluarin Produk Kolaborasi Sama Pecel Lele Kalian Kamu Beli Enggak Aku Kaget Apa Hubungannya Saya Bukan Fans Saya Otomatis Enggak Beli Kenapa Pertanyaan Pertanyaan Bodoh Dan Konyol Seperti Itu Harus Dilontarkan Hanya Kepada Fan Dan Gak Kepada Orang Lain Gitu Dan Ketika Ditanya Saya Aku Menunggu BTS Meal Berapa Lama Ternyata Aku Cuma Nunggu 15 Menit Doang Respon Seperti Kecewa Gitu Loh Terus Pas BTS Meal Sempat 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 Heboh Banget Di Media Social Army Itu Banyak Yang Dihujat Bungkusan Doang Dan Segala Macem Padahal Apa Yang Dilakukan BTS Apa Yang Lakukan Army Itu Suatu Culture Yang Lumrah Gitu Fan Culture Sudah Terjadi Kalau Misalnya Kita Mau 11 12 Jadi Travis Scott Itu Juga Pernah Kok Kolaborasi Dengan MACD Travis Scott Mill Ada Juga Fans Fans Juga Sama BTS Army Harus Menganti Buat Beli Travis Scott Mill Terus Mereka Nyimpen Itunya Bungkusannya Itu Sama Tapi Respon Yang Diberikan Kepada Fans Travis Scott Yang Kebanyakan Laki-laki Dengan BTS Army Yang Vandomnya Di Dominesia Perempuan Itu Sangat Beda 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 Dan Aku Kaget Mungkin Karena Aku Bisa Membandingkan Ini Karena Aku Dulu Sempat Ada Vandom Yang Di Dominesia Laki-laki Dulu Aku Ada Di Vandom Band Rock Jepang Yang Di Dominesia Keren Keren Banget Kok Suka Musik Rock Tapi Ketika Masuk Vandom Perempuan BTS Army Responnya Udah Beda Udah Beda Bahkan Ketika Aku Menuliskan Artikel Tentang Bagaimana Sebenarnya Perempuan Itu Bebas Berekspresi Memperlihatkan Apa Yang Mereka Supaya As As Tidak Harming Themselves Atau Orang Lain Ada Salah Satu Temen Laki-laki Kutu Yang Malah Justru Bilang Apaan Artikel Tidak Penting Ngapain Ngomongin Tentang Ini Mendingan Ngomongin Yang Lain Yang Lebih Grander Yang Ekonomik Terus Dari Situ Saya Mulai Oh My God Kita Suka Sama Sesuatu Itu Gila Loh Itu Luar Biasa Sekali Dan Masalahnya Adalah Ketika Stigma Dan Stereotip Ini Selalu Dilekatkan Kepada Vangel Atau Perempuan Perempuan Penggemar Ini Bisa Berujung Fatalnya Itu Apa Bisa Mengarah Pada Kekerasan Berbasis Gender Jadi Di tesisku Sempat Berbicara Tentang Ini Jadi Mungkin Kak Ati Ingat Jadi 2019 Itu Sempat Ada Army Yang Di Mobbing Sama Orang-orang Di Twitter Netizen Di Twitter Dia Selva Di Mobbing Itu Istilahnya Kayak Diserang Bareng Bareng Jadi Satu Orang Diserang Bareng Bareng Dan Disitu Army Sebenarnya Selfie Selfie Biasa Ada Army Sel KD Dan Wajahnya Tau Nggak Di Apain Kak Itu Digambar Kelamin Pagina Pen Dan Dan Apa Apa Yang Mereka Lakukan Orang-orang Ini Memper Menertawakan Army Ini Dibilang Udah Jelek Army Lagi Bayangkan Aku melihat Itu Dengan Mata Kepalaku Sendiri Waktunya 2019 Dan Aku Melihat Bagaimana Army Yang Dimobbing Itu Yang Akhirnya Menerima Kekasan Berbasis Jendera Akhirnya Di Activate Akun Aku Sedih Banget Kok Bisa Bisanya Mas Mas Anaknya Mas SMA Dan Dia Langsung Ngedown Mentalnya Makanya Ketika Aku Melihat Itu Dengan Mata Kepalaku Sendiri Bagaimana Identitas Kita Loh Sebagai Fan Girl Itu Sampai Di Unizing Segitunya Kok Bisa Ya Orang-orang Sejahat Itu Hanya Karena Identitas Kita Sebagai Fan Girl Itu Yang Membuat Ku Miris Tentang Bagaimana Sebenarnya Di Masyarakat Itu Ada Ada Samping Yang Bermasalah Yaitu Salah Satunya Karena Kita Dilihat Perempuan Itu Shelo Bodoh Dan Dalam Macamnya Itu Dan Itu Berpengaruh Karena Identitas Kita Juga Itu Sebagai Fan Girl Itu Parah Banget Itu Kak 2019 Aku Masih inget banget Karena Aku Ngelihat Sendiri Memang Itu Something Yang Nggak Bisa Lepas Berapa How Much Achievement We Made Seberapa Keren Kita Atau Mungkin Bahkan Di media Ini Yang Punya Mbak Nana Seberapa Keren Mbak Nana Cewek Itu Selalu Kayak Kan Cewek Kan Iuh Gitu Kayak Banget Jadi Semua Cewek Keren Keren Terima kasih Kak For Sharing Your Experience I Never Thought Kalau Misalnya Nggak Mungkin Untuk Bandingi The Beatles Sama BTS Apalagi Secara Historic Ternyata Mereka Mirip Mirip Hanya Di Kira Ters Ada Validasi Cowok Jadi Kira Kira Aku Ini Karena Nggak Ngerasa Kita Udah Hampir Sejam Ngomong Tadi Kita Ngergomongin Dimana Kayak Fabric World It's Beautiful It's So Organized Tapi Sometimes There Seems To Be Sebuah Fit And Tip Karena Ada Orang Yang Di Mobil Sampai Dia Di Sampai Gitu Ada Gak Tip Bagaimana Para Dari Dari Sini Mungkin Kak Di Dari Dari Sehat Dan Juga Aman Mungkin Mulai Dari Kak Atri Boleh Dari Yang Sehat Dan Gimana Mungkin Karena Aku Terhitung Cukup Beruntung Mungkin Karena Aku Terhitung Ya Umurku Udah Segini Aku Termasuk Angkatan Dan Dokter Platform Digital Seperti Twitter Jadi Istilahnya Aku Udah Masa Masa Kealayan Di Twitter Udah Lewat Gitu Cuman Emang Yang 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 Concerning Itu Banyak Yang Yaitu Yang Usia-usia Muda Yang Baru Masuk Platform Dan Kadang-kadang Mereka Juga Belum Tahu How To Navigate All This Kind Of Platform Gitu Kan Sekarang Udah Tambah Lagi Pula Platform Yang 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 Sebenarnya Sebenarnya Yang Tahu Jangan Gampang Kesulut Selalu Belajar Belajar Kenali Akuntrol Selalu Verifikasi Data Atau Berita Sebelum Ikut Nyebarin Karena Di Defendem Itu Reaktif Banget Emang Banyak Banget Hal-hal Yang Bisa Dijadikan Reaktif Tapi Harus Please Tap And Step Back Dan Cek Dulu Replisenya Aku Selalu Kalau Misalnya Ada Tujuan Apa Aku Selalu Cek Replisenya Dulu Sebelum Pencet Nomor RT Harus Dibaca Dulu Semuanya Kalau Aku Sebenarnya Aku Follow Akun Fanbase Yang Sudah Terpercaya Kayak DPS Press Data Yang Recap Semua Liputan Resmi Dan Ada Satu Namanya APS Underscore TM VR Itu Armitize Management Yang Punya Corridor Dan Mereka Selalu Punya Step By Step Kejagain Supaya Ya Gant Itu Tadi Tidak Reaktif Dan Mereka Selalu Ngasih Tahu Langkah-langkah Apa Setiap Lagi Ada Tisis Itu Menurut Itu Bisa Belajar Banyak Dari Sana Juga Always Remember To pick Your Sertong Wisely Karena Aku Ngeliat Banyak Yang Gampang Ketulur Itu Biasanya Karena Teman-temannya Juga Tipe Yang Gampang Ketulur Akun-akun Yang Di Follow Juga Banyak Akun-akun Tubir Akun-akun Yang Dupa Ribut Jadi Kalau Bisa Emang Harus Balik Lagi Timeline Kita Yang Kurasi Jadi Pinter-pinter Dan Selain Pick your Battle Wisely Karena Menurutku Tidak Semua Wakti Di bawah Debat Platform Seperti Twitter Itu Tidak Ideal Buat Jadi Tempat Diskusi Apalagi Kalau Kita Tau Lawan Bicaranya Juga Bias Jadi Ngapain Ngobrol Sama Tembok Pending Ngobrol Sama Tembok Sama Tembok Jadi Know When To Agree Disagree Gitu Gitu Sih Ya Kajasmin Jadi Vangel Yang Amat Ya Aku Setuju Sama Kak Atri Mungkin Yang Dihalat Cari Teman Teman Dengan Bijan Kurasi Karena Aku Sendiri Mengalami Bagaimana Dulu Circle Aku Itu Banyak Didominasi Sama Orang Orang Yang Gak Mereka Sulut Dan Aku Akhirnya Juga Ikut Ikutan Kayaknya Udah Mulai Aku Berbenah Diri Mengkurasi Timeline Ku Dan Mengkurasi Teman Teman Mutual Mutual Ku Di Twitter Akhir Aku Sekarang Aku Jadi Kalau Misalnya Lihat Twitter Lebih Adem Dibandingkan Dulu Itu Pertama Kurasi Teman Temannya Timeline Terus Jangan Jangan Merasa Gak Enak Gitu Nge-follow Orang Yang penting Sebenarnya Yang terpenting Ada Wellbeing Kamu Yang pertama Karena Kalau Misalnya Kita Ngajak Ribut Orang Terus Gelut Terus Itu Mengaruh Sama Produktifitas Kita Sama Emotional Kita Terus Terus Verify Verify Informasi Yang Ada Karena Mau Bagaimanapun Di Internet Itu Informasi Ada Terus Setiap Detik Kita Itu Sebagai Smart User Yang Memiliki Smartphone Adalah Tugas Kita Mengkurasi Untuk Melihat Fact Checking Dulu Sebenarnya Informasi Ini Benar Atau Enggak Kalaupun Misalnya Kamu Kepo Mau Nanya Aduh Gimana Benar Atau Enggak Coba DM Teman Atau Gimana Lihat Jangan Langsung Komentar Misalnya Di Fanbase Atau Misalnya Di Base Umum Tapi Coba Reach Atau Kamu Kiranya Memang Lebih Update Daripada Kamu Terus Kamu Terus Update Informasi Informasi Tersebut Biar Kamu Gak Ada Misleading Information Disitu Terus Yang Ketiga Itu Adalah Jangan Lupa Follow Akun Akun Yang Sudah Dibilang Sama Atri Tapi Itu Memang Membantu Karena Itu Mengkurasi Bagaimana Akhirnya Media Memproyeksikan Atau Memportrait BTS Dan Army Itu Sekiri Dan Itu Waktu Yang Tepat Dan Juga Istilahnya Punya Waktu Yang Tepat Untuk Memberikan Suatu Input Atau Istilah Argumen Bagaimanapun Kalau Kita Ngomong Cuap Cuap Sama Orang Orang Yang Udah Bias Yang Gak Mau Tutup Telingakan Telinga Kiri Juga Akan Masuk Sama Sekali Yang Mereka Senang Senang Aja Kita Balasan Men Biasanya Fakir Engagemen Jadi Kalau Misalnya Karena Udah Biasa Gitu Kalau Udah Ada Yang Ribut Atau Sengaja Banget Tenggol Tenggol Bukanya Bts Bukanya Army Itu Biarin Aja Gak Banyak Biasanya Mereka Selalu Wah Dipantau Belum Rahmi Nih Emang Gose Bukan 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 Dikus Yang Produktif Jadi Kalau Menurut Kutih Balik Alasan Utama Kita Fandling Itu Kan Kita Happy Pengen Happy Fandling Pengen Happy Dengan Idlenya Jadi Kalau Dari Bikin Happy Malah Jadi Stress Banyak Dibu Sama Tenggol Internet Peer Pressure Itu Tenggap Tenggap Aja Di Prioritize Aja Again Pastiin Kamu Nemu Support Sistem Bagus Dan Aku Ada Banyak Jalan Untuk Fandling Kalau Misalkan Tadi Kita Bilang Sama Teman Tapi Ada Temanku Yang Senang Fandling Sendirian Jadi Kayak Kalau Kamu Tipe Senang Fandling Sendirian Gak Apa Kalau Kamu Tipe Senang Berkomunitas Go For It Jadi Kaya You Aja Yang Jelas Terima 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 Kak Tri Kak Jasmin Thank you Banget Ya Untuk Waktunya I Dan juga I Wish You A Very Happy Day Dan juga Happy Life Terima Seru Army Life Dan juga A Very Healthy One Of course Thank you Yara